Pernah mendengar kata prajurit samurai? Kalian mungkin mengetahuinya dari anime atau kisah manga. Tapi keberadaan samurai itu memang ada dan kisahnya tercatat dalam sejarah. Beberapa nama samurai legendaris mewarnai catatan sejarah Jepang di masa lalu. Beberapa nama mereka juga kerap masuk dalam berbagai cerita manga dan anime. Siapa saja mereka? 1. Saigo Takamori Saigo Takamori adalah pria yang dijuluki sebagai samurai terakhir. Dalam era restorasi Meiji, pemerintahan Jepang mencoba memotong dan meniadakan sistem shogun yang sudah terikat dalam sejarah. Secara tidak langsung, para samurai juga akan hilang dan Saigo adalah salah seorang yang tidak menghendaki hal tersebut. Ia berpikir samurai adalah jalan satu-satunya agar Jepang dikenal dan mampu bersaing dengan kekuatan barat. Saigo pun mengusulkan revolusi pada 1877 melawan pemerintahan Jepang sendiri dan mengakhiri nyawanya di Perang Shiroyama. Sebagai pemberontak, nama Saigo populer karena dia memegang teguh prinsip samurai hingga ajalnya tiba, 12 tahun setelah kematiannya. Saigo dimaafkan oleh pemerintah Jepang dan dianggap sebagai pahlawan di era restorasi Meiji, sekaligus menjadi samurai terakhir Jepang. 2. Kusunoki Masasige Tidak semua samurai bebas. Beberapa samurai memilih dirinya untuk loyal kepada satu tuan, seperti Kusunoki Masasige. Samurai ini menjadi simbol patriotisme di Jepang karena kesetiaannya kepada Kaisar Godaigo, kaisar yang memimpin Jepang di abad 14. Diketahui, Godaigo mendapat pengkhianatan dari salah seorang jenderalnya, Ashikaga Takauji. Dalam keadaan tertekan, Kusunoki menyarankan sang kaisar untuk meninggalkan kotanya dan mendekam di gunung, namun idenya ditolak. Alasannya adalah sang kaisar harus menghadapinya. Kusunoki mengetahui bahwa apa yang dilakukan kaisar itu adalah misi bunuh diri, tetapi dia tetap melakukannya, para prajuritnya bertarung dengan berani, namun sungguh disayangkan, mereka gugur dalam peperangan tersebut. 3. Yasuke Jepang pun pernah menjadi persinggahan budak Afrika di masa lampau. Hal yang menarik adalah salah seorang budak tersebut malah menjadi seorang prajurit samurai. Dikisahkan di kekuasaan Oda Nobunaga, Oda melihat seorang budak Afrika dan membuatnya terkesan, pada kala itu orang Jepang tak pernah melihat orang berkulit hitam. Tubuh budak yang berukuran besar itu membuat Oda memilihnya sebagai pengawal. Ia diberi nama Yasuke, budak yang menjadi samurai itu melindungi Oda hingga kejadian di Kuil Honoji. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada Yasuke. Satu kisah mengatakan dia menyerah di depan Mitsuhide Akechi dan berkelana di area Kyoto, namun tidak ada cerita jelasnya. Identitas sesungguhnya Yasuke pun tidak diketahui asal-usulnya, tapi yang jelas sosoknya telah menjadi legenda. 4. Akechi Mitsuhide Ia adalah samurai yang mengkhianati Oda Nobunaga dan kisah pengkhianatannya disebut sebagai cerita pengkhianatan paling besar dalam sejarah Jepang. Akechi mengkhianati Oda saat Oda mengadakan jamuan di Kuil Honoji ketika bertemu dengan anaknya Oda Nobunaga. Tiba-tiba saja Akechi menuju ke sana dengan prajuritnya dan menyerbu tempat tersebut hingga habis. Oda yang tidak punya kesempatan melarikan diri, memilih bunuh diri dengan kondisi kuil yang terbakar. Alasannya supaya kepalanya tidak diambil. Di balik pengkhianatan itu, hingga sekarang motif Akechi tidak diketahui mengapa dia melakukannya. 5. Tomu Gozen Ia merupakan satu-satunya samurai perempuan yang namanya dikenal di dunia. Tomu Gozen hidup di abad ke-12 dan terkenal akibat perjuangannya di Perang Genpei. Dalam perang tersebut, Tomu melayani tuannya Minamoto no Yoshinaka dan berperang dengan klan Taira. Yoshinaka mampu memenangkan perang tersebut berkat bantuan Tomu. Kisah perjuangan Tomu yang epik terangkum dalam The Tale of the Heike. 6. Honda Tadakatsu Honda selalu digambarkan sebagai samurai yang kuat dan beralasan. Dikatakan bahwa Honda mendapatkan gelar pejuang yang melewati kematiannya, karena dirinya begitu perkasa dan dalam tiap peperangan yang jumlahnya lebih dari 100 pasukan, Honda tidak pernah mendapatkan luka yang serius. Sungguh prajurit yang benar-benar tangguh. 7. Sanada Yukimura Nama Yukimura terkenal dalam pertarungan Sekigahara pada tahun 1600-an. Pada pertarungan terakhir sebelum Iyasu Tokugawa benar-benar mempersatukan Jepang, Yukimura melakukan pemberontakannya yang terakhir. Dia bertahan dalam pengepungan Osaka pada tahun 1614. Pasukan Iyasu sampai harus mundur ketika ekspedisi musim dingin. Sayangnya, Iyasu kembali lagi dengan membawa lebih dari 150 ribu pasukan. Kelelahan menghadapi pasukan itu, Yukimura akhirnya gugur saat pertarungan tersebut. 8. Miyamoto Musashi Tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama Musashi. Nama tersebut menjadi legenda karena memang ceritanya yang tidak pernah terkalahkan. Musashi dikenal sebagai samurai yang memperkenalkan teknik dua pedang dan teknik itu didapat lewat hasil pertarungannya yang brutal. Kisah duelnya yang paling legendaris adalah duelnya melawan Sasaki Kojiro karena diceritakan dengan sangat akurat. Musashi memiliki satu buku bernama Gorin no Soa atau The Book of Five Rings yang berisi tentang ajarannya. Itulah kisah para samurai legendaris yang pernah mewarnai sejarah Jepang. Mungkin kamu bisa mengenalnya lebih jauh lewat buku-buku tentang mereka. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.